Intro Oke kembali lagi dengan saya Pada video kali ini kita akan Melanjutkan konten Modifikasi Ethios Valko saya Atau projek car Ethios Valko saya Pada video kali ini saya akan Memasang sesuatu Yang menunjang Performa dari Ethios Valko saya Yang jelas bukan dari performa mesin Performa yang saya maksud adalah Performa bagian kaki-kaki Barang yang saya akan pasang itu adalah Strut bar buat Tower shock depan Strut bar tersebut Strut bar 2 titik Jadi selain estetika Itu memang buat Menahan Atau Buat menambah rigid sasis Mobil saya Selain untuk menambah rigid sasis Kebetulan mobil saya kan juga Pendek ya jadi Amit-amit kalau misalnya nanti Ngehajar lubang Itu tower shocknya dia tidak Sobek atau tidak Nolet Jadi untuk menahannya itu harus Dipasangin strut bar Kanan kiri depan Untuk strut bar nya sendiri Bentuknya seperti ini Saya juga Reset sendiri Saya Gambar sendiri Saya desain sendiri Dibuat untuk PNP ke Enthios Valgo Jadi Tidak perlu ada yang dirubah Jadi tinggal pasang Pasang baut Selanjutnya kita akan langsung Coba Praktikan Pemasangan ya Sebagai berikut Oke jadi untuk strut bar nya Seperti ini Penampakannya Ini hanya Dua titik Ini nanti Dia ketemu di As Shocknya Habis itu ini ketemu di Tower shocknya Jadi Bautnya cuma ada dua Kita langsung Coba Praktikan Pasang di Etyosa ya Oke jadi sebelum kita Pasang strut bar nya Jadi Ini kan bautnya Pendek ya Karena Ini murnya terlalu tinggi Nah ini kita Akan ganti Mur kuning ini Yang agak tipis Ini nanti Untuk digantiin Dipasang ke Bar nya ini Ini yang ini Dilepas Habis itu Kita coba Pasang strut bar nya Oke kita langsung Bongkar aja Jadi ini Perbedaannya Bautnya ini kan Yang standar ini Terlalu tinggi Kita ganti Baut yang Kuning ini Yang lebih pendek Untuk yang Kena di As Shocknya Kita langsung Coba pasang Yang ini Oke Seperti ini Ini kan Asnya jadi Kelihatan panjang Nanti strut bar nya Masuk disini Baru kita tutup Pakai Baut aslinya Ini Oke kita coba Yang sana Sekarang Sekarang kita Coba Pasang strut bar nya Oke Jadi Lihat sini Untuk Bagian Asnya ini Dia juga Masih lumayan Banyak Jadi Ini Kita Nanti akan Pasang disini Kemudian Untuk Yang bawah ini Kita Ketemu di Lubang Tower shop Kita Masukin Baut 14 Nanti Kita Pasang Murnya Di bawah Fender Jadi kita Pasang dulu Ini Oh iya Untuk Baut yang Kuning Tadi Jangan lupa Untuk di Kencangkan Terlebih dahulu Ini kita Masangnya Jangan terlalu Kenceng Ini kita Sudah pasang Di Baut di bawah Ini Sekarang Sekarang Dungkrak Mobilnya Karena Ini harus Dipasang Mordal Lewat Bawah Kalau Mobil Standar Mungkin Tidak Perlu Dungkrak Kalau Ini Tidak Cukup Jadi Harus Didungkrak Dulu Oke Kita Dungkrak Terlebih Jauh Malah Ada Mobil Ceper Jadi Kalau Mau Dungkrak Itu Harus Diganjel Balok Dulu Ini Sudah Bisa Kedongkrak Kita Dungkrak Nanti Kita Pasang Murnya Lewat Bawah Di Dalam Bender Maaf Teman Teman Kalau Ruang Mesinnya Kotor Ini Belum Dicuci Misalkan Saya Cuci Jadi Yang Dikencengin Baut Ini Dulu Ini Nanti Dikencengin Pake Spoonky Yang Bawa Pake Tensi Pas Di Dalam Sender Setelah Ini Nanti Terpasang Dua-duanya Disana Baru Nanti Yang Dikencengin Terlebih 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 Jadi Ini Penampakannya Seperti Ini Ini Yang Udah Dikencengin Baut Atas Sama Bawah Sudah Kenceng Ini Bener-bener Nyetuk Sama Tower Sama Sop Tinggal Yang Sana Kita Ganti Ini Dongkrak Ini Bantian Nganceng Yang Tanah Jadi Untuk Hasil Akhirnya Seperti Ini Posisinya Kita Baut Ini Yang Satu Murnya Dari Bawah Ini Dari Atas Kemudian Baut Kedua Kena Di As Sop Ini Dia Aman Banget Ini Muternya Tadi Masih Banyak Jadi Ini Selain Untuk Estetika Ini Juga Bener-bener Berfungsi Ya Buat Mericitkan Sarsis Ini Sangat-sangat Amat Kuat Kuat Sekali Oke Jadi Sekian Dulu Video Pemasangan Stroot Bar Sarsis 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 Fungsi Yang Saya Rasakan Pemasangan Stroot Bar Yang Jelas Saat Menikung Tajem Itu Body rollnya Sangat Terkurangi Karena Adanya Stroot Bar Tersebut Kemudian Kalau Khusus Buat Teman-teman Yang Pakai Mobilnya Ceper Itu Sangat Membantu Banget Buat Pengaman Soalnya Kalau Misal Ceper Itu Kan Pasti Soknya Sedikit Keras Jadi Biar Tower Soknya Itu Nggak Nolet Atau Nggak Gerak Itu Kita Bisa Minimalisir Resiko Tersebut Pakai Stroot Bar Kalau Misal Teman-teman Ada Yang Mau Pesan Saya Ada Beberapa Stock Kemarin Bikin Banyak Jadi Kalau Misal Ada Teman-teman Yang Berminat Membeli Stroot Bar Bisa DM IG Saya Atau Kalian Bisa Cek Di IG AW Garage Oke Terima kasih Telah Menonton Jika Kalian Suka Sama Video Saya Jangan Lupa Like Kalau Misal Kalian Baru Mampir Di Channel Saya Jangan Lupa Subscribe Dan Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Kalian Thank you Terima Jangan Dekum Hal Mereka Tentang Hal